Halo guys, kembali lagi di segmen plot dan kali ini kita akan membahas mengenai seluruh cerita dari sebuah game yang berjudul Ghost of Tsushima. Nah sebelumnya kan kita sudah membahas ya keseluruhan main story dari Ghost of Tsushima yang cukup panjang, sampai-sampai aku bagi menjadi 2 part. Kali ini kita bakal membahas kisah dari karakter-karakter yang ditemui oleh Jin Sakai, yaitu yang terutama adalah Sensei Ishikawa dan juga Masako Adachi. Jin Sakai sendiri mencari Sensei Ishikawa dan juga Masako Adachi untuk mendapatkan bantuan agar bisa menyelamatkan pamannya yang waktu itu sedang ditangkap oleh pasukan Mongol. Nah sebenarnya ini adalah side story, tapi memang ceritanya juga lumayan menarik jadi aku bahas. Dan juga terima kasih kepada kalian-kalian yang sudah merequest untuk pembahasan kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jin Sakai mencari Sensei Ishikawa sampai ke dojonya tapi tidak menemukan siapa-siapa dan dojonya sudah dalam keadaannya sangat kacau dengan bekas darah di mana-mana. Mengikuti jejak kaki, Jin Sakai akhirnya bertemu dengan Sensei Ishikawa di rumahnya sedang berlatih memanah. Saat itu Sensei Ishikawa sempat terkejut melihat Jin Sakai yang selamat dari pertempuran Komoda sebelum kemudian dia berturut berduga cita atas kematian Lord Shimura. Namun Jin Sakai memberitahu bahwa Lord Shimura belum mati, melainkan ditangkap oleh pasukan Mongol. Dan itulah juga alasan dia mencari Sensei Ishikawa, yaitu untuk mencari bantuan. Sayangnya Sensei Ishikawa tidak bisa membantu Jin Sakai karena dia baru saja kehilangan murid pemanahnya yang cukup handal. Mendengar hal itu, Jin Sakai langsung ingin membantu menemukan murid pemanahnya. Dengan begitu, Sensei Ishikawa juga akan membantunya dalam menyelamatkan pamannya. Di tengah perjalanan, kita tahu bahwa murid pemanah dari Sensei Ishikawa yang cukup handal adalah seorang perempuan bernama Tomoe. Nah Tomoe ini adalah orang desa biasa yang kemampuan memanahnya melebihi kemampuan memanah dari samurai-samurai yang pernah dikenal oleh Sensei Ishikawa, termasuk Jin Sakai. Jin Sakai sendiri waktu kecil, tepatnya 10 tahun yang lalu, sempat ingin belajar memanah dengan Sensei Ishikawa tapi ditolak. Mengetahui bahwa pasukan Mongol sudah mengambil alih Fort Nakayama, mereka segera menuju ke tempat itu berpikir bahwa mungkin saja Tomoe ditahan di sana. Sensei Ishikawa sempat menghentikan perjalanan mereka untuk meminjamkan sebuah busur yang dia dapatkan dari Lord Nagau beberapa tahun yang lalu kepada Jin Sakai sebelum kemudian mereka sampai di Fort Nakayama. Di sana mereka segera menghabisi para pasukan Mongol di malam hari supaya lebih mudah dan memeriksa area sekitaran. Di dalam mereka mendapatkan beberapa petunjuk yang mengarahkan bahwa mungkin saja Tomoe bersekongkol dengan pasukan Mongol. Karena di dalam Fort Nakayama mereka menemukan beberapa penduduk desa yang mati di tambah panah dan di sana juga ada pendan Tomoe di dekat itu. Dan ada juga beberapa anak-anak panah Jepang yang tertancap di sebuah target dan setelah diteliti oleh Sensei Ishikawa itu adalah kemampuan memanahnya Tomoe. Ada juga sebuah gulungan yang berisi tentang pengajaran memanah dengan translit Mongolian seperti menunjukkan bahwa si Tomoe ini mengajari cara memanah kepada para pasukan Mongol. Dan yang terakhir adalah ruang pribadi milik Tomoe di mana di dalam ruangan itu terdapat kimono milik Tomoe. Setelah menyelidiki penunjuk-penunjuk itu mereka bertemu dengan seorang penduduk desa yang masih selamat dan langsung menanyakan tentang keberadaan Tomoe. Penduduk desa itu memberitahu bahwa Tomoe sudah dilepaskan oleh pasukan Mongol karena berhasil membuktikan kemampuan memanahnya dengan cara membunuh beberapa penduduk desa yang juga ditangkap di tempat itu. Setelah itu Tomoe direkrut menjadi pasukan Mongol. Mendengar hal itu tentunya Sensei Ishikawa merasa sangat kesal dan mengklaim bahwa itu bisa terjadi karena dia terlalu kasar terhadap Tomoe dulunya. Setelah didesah oleh Jin Sakai untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Tomoe, Sensei Ishikawa memberitahu bahwa Tomoe lah orang yang menyerangnya di dojo. Karena Tomoe tidak mengerti apa artinya menjadi seorang samurai. Tidak ingin Tomoe mengajari The Way of the Bow kepada pasukan Mongol yaitu The Way of the Bow ini adalah ajaran memanahnya Sensei Ishikawa. Mereka akhirnya mencari Tomoe ke tempat-tempat pelatihan memanah. Melihat pasukan Mongol yang membunuh penduduk desa untuk latihan memanah, Jin Sakai dan Sensei Ishikawa langsung menghabisi mereka dan bertemu dengan seorang penduduk desa. Penduduk desa itu memberitahu bahwa Tomoe memberikan perintah kepada para pasukan Mongol mengenai Sensei Ishikawa dan juga Hot Springs. Dari informasi itu, Jin Sakai tahu bahwa Tomoe berbicara mengenai sebuah tempat yang bernama Hiyoshi Springs. Tapi pada saat itu juga Sensei Ishikawa menyadari cara bertarung Jin Sakai yang tidak menggunakan metode samurai sama sekali. Dia takut bahwa nantinya Jin Sakai akan menjadi seperti Tomoe. Tapi tentunya Jin Sakai berjanji bahwa dia tidak akan berubah. Mendapat kabar bahwa Hiyoshi Springs sudah dijaga ketat oleh pemana pasukan Mongol di beberapa titik, Jin Sakai dan Sensei Ishikawa berpikir seperti Tomoe dengan memperkirakan di mana saja Tomoe akan memposisikan para pemana pasukan Mongol itu. Setelah itu, mereka segera menghabisinya sampai tersisa seorang pemimpin grup kecil pasukan Mongol yang memiliki sebuah pesan dari Tomoe untuk Sensei Ishikawa. Tomoe memberitahu bahwa semua orang di Hiyoshi Springs akan memohon ampun sama seperti korban dari Hironori Nagao. Belum menyelesaikan pesannya, Sensei Ishikawa menyuruhnya untuk diam dan langsung membunuhnya. Hironori Nagao adalah seorang samurai dari klan Nagao. Mendengar itu, tentunya Jin Sakai langsung menanyakan tentang kebenaran cerita dari kematian Hironori Nagao. Karena yang dia ketahui adalah Hironori Nagao mati diserang oleh sekelompok bandit. Jin Sakai juga curiga bahwa Hironori Nagao dulunya adalah murid Sensei Ishikawa karena sempat dikenal sebagai pemanah yang handal. Tapi Sensei Ishikawa menyanggahnya dan mengatakan bahwa tujuan Tomoe memberikan pesan itu adalah agar mereka berdua meragukan satu sama lain. Akhirnya tentunya Jin Sakai mempercaya kata-kata Sensei Ishikawa dan melanjutkan pencariannya terhadap Tomoe. Di dojo, saat mereka berbincang-bincang mengenai rencana penyerangan Tomoe, tiba-tiba pasukan Mongol datang dan langsung berhasil dihabisi oleh mereka berdua. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa saat ini Tomoe sedang menyerang Hyoshi Springs. Sehingga mereka langsung menuju ke bagian belakang Hyoshi Springs dan membunuh semua pasukan Mongol yang sedang menuju ke sana. Berhasil mengalahkan semua pasukan Mongol, mereka melihat Tomoe dari kejauhan sedang membakar bendera Nagao. Sensei Ishikawa berasumsi bahwa hal itu dilakukan oleh Tomoe sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya. Karena Tomoe tahu bahwa murid yang diajari oleh Sensei Ishikawa sebelum dirinya adalah Hironori Nagao. Tentunya Jin Sakai yang mendengar itu langsung merasa kebingungan karena tadinya Sensei Ishikawa mengklaim bahwa Hironori Nagao bukanlah muridnya. Akhirnya Sensei Ishikawa menjelaskan semuanya kepada Jin Sakai. Waktu masih muda Sensei Ishikawa adalah seorang samurai di klan Nagao yang sombong dan tidak berperasaan. Nah Hironori Nagao yang merupakan muridnya menganggap Sensei Ishikawa sebagai teladannya. Sehingga ada waktu dimana Hironori Nagao memimpin sekelompok pemberontak untuk merebut klan Nagao tapi gagal karena dia berakhir dibunuh oleh samurai lainnya dari klannya sendiri. Karena pembunuhan oleh klan sendiri adalah perbuatan yang sangat tidak hormat, maka demi melindungi kehormatan anggota klan Nagao mereka mulai berbohong dengan mengatakan bahwa Hironori Nagao dibunuh oleh sekelompok bandit. Klan Nagao juga menyalahkan Sensei Ishikawa atas kejadian itu karena menganggap Sensei Ishikawa sebagai orang yang menanamkan sifat pemberontak dalam diri Hironori Nagao. Akibatnya reputasi Sensei Ishikawa langsung hancur dan sebagai bentuk pengampunan dia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala instruktur pemanah waktu itu. Di saat itulah Sensei Ishikawa diasingkan ke Hioshi Springs dengan masih memiliki tekad untuk meneruskan ajarannya yaitu The Way of the Bow. Disanalah akhirnya dia bertemu dengan Tomoe pertama kalinya. Nah cerita sebenarnya mengenai kematian Hironori Nagao ini diberitahukan oleh Sensei Ishikawa kepada Tomoe agar Tomoe tahu bahwa sebenarnya Sensei Ishikawa masih sangat ingin mengajar murid atau masih ingin menjadi seorang guru. Tapi sekarang Tomoe malah menghinanya dengan membakar bendera klan Nagao dan bahkan mengajarkan The Way of the Bow kepada para pasukan Mongol. Setelah menceritakan semua kebenaran itu Sensei Ishikawa menyuruh Jin Sakai untuk bertemu dengannya di Akashima karena sepertinya Tomoe sedang menuju ke sana. Sesampainya di Akashima, Jin Sakai tidak menemukan Sensei Ishikawa dan memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada penduduk desa di sebuah camp. Setelah diberitahu, Jin Sakai segera menuju ke timur membunuh para pasukan Mongol yang sedang menyerang Sensei Ishikawa sebelum kemudian bertemu dengan Sensei Ishikawa yang sudah dalam keadaan terluka. Ternyata Sensei Ishikawa tidak menunggu Jin Sakai di camp itu karena dia melihat beberapa pasukan pemanah yang dilatih oleh Tomoe berada di sekitaran Akashima yang tentunya tidak bisa dia lewatkan. Melanjutkan pencariannya, Jin Sakai dan Sensei Ishikawa sempat berbincang-bincang mengenai alasan Tomoe yang mengkhianati Sensei Ishikawa bahkan sebelum dia bergabung menjadi pasukan Mongol. Ternyata Tomoe pernah dibayar banyak untuk membantu para asasin dengan tentunya menggunakan teknik The Way of the Bow. Karena itu Sensei Ishikawa menganggap Tomoe sebagai asasin dan sempat menyerangnya tanpa ampun atau tanpa memandang si Tomoe ini sebagai muridnya lagi. Sesampainya di salah satu camp Tomoe, mereka mendapatkan beberapa informasi penting seperti lokasi pengiriman suplai pasukan Mongol ke semua lokasi di Toyotama. Yang berarti Tomoe sedang membuat beberapa camp pelatihan memanah baru. Dan ada juga sebuah gulungan catatan yang ditulis oleh Tomoe. Gulungan catatan itu menunjukkan kesitian Tomoe kepada kerajaan Mongol dengan membantu mereka dalam mendapatkan pulau Tsushima. Dan dia juga akan berusaha untuk mendapatkan kepala Sensei Ishikawa dan juga Jin Sakai. Karena itu Jin Sakai dan Sensei Ishikawa langsung menganggap Tomoe sebagai ancaman yang sangat serius. Dan berencana untuk membunuhnya dengan terlebih dahulu mencari beberapa camp pelatihan yang baru. Selama mempersiapkan diri, Sensei Ishikawa pergi ke Kushi terlebih dahulu. Sampai di Kushi, tepatnya di desa Kawamata, Jin Sakai tidak melihat Sensei Ishikawa dan memutuskan untuk menanyakannya kepada seorang pendudu desa yang tampak sangat ketakutan saat melihat Jin Sakai. Pendudu desa itu menganggap Jin Sakai dan Sensei Ishikawa sebagai The Ghost and Demon Sensei. Karena mendengar kabar bahwa mereka adalah orang yang menghancurkan sebuah karavan milik para pendudu desa. Tentunya itu membuat Jin Sakai sangat kebingungan dan berusaha mencari siapa orang yang bertanggung jawab atas kebohongan itu. Di Bukit Toyotama, Jin Sakai membantu Sensei Ishikawa yang sedang dikeroyok oleh para pasukan Mongol dan kemudian bertemu dengannya di Menara Pengawas bersama dengan seorang pendudu desa. Karavan dari pendudu desa itu diserang dan ada tuduhan yang diarahkan kepada Jin Sakai dan Sensei Ishikawa atas terjadinya kekacauan itu. Bahkan para pendudu desa juga menganggap mereka sebagai pencuri atau mungkin sudah berpindah pihak ke Mongol. Mendengar itu, Sensei Ishikawa dan juga Jin Sakai tahu bahwa itu adalah perbuatan Tomoe karena Tomoe sudah merasa ketakutan. Di lokasi kejadian, mereka menemukan beberapa korban penyerangan yang dibunuh secara brutal dan bahkan ada sebuah catatan berupa ancaman kepada para pendudu desa yang dituliskan dalam bahasa Jepang dengan mengatasnamakan Jin Sakai dan Sensei Ishikawa. Itulah kenapa semua pendudu desa sangat ketakutan dengan mereka berdua. Mengikuti arah jejak yang ditinggalkan, mereka bertemu dengan seorang pendudu yang juga ketakutan setelah melihat Jin Sakai karena dia hanyalah digunakan sebagai pancingan oleh para pasukan Mongol. Pada saat itu juga, pemanah pasukan Mongol langsung membunuhnya dan berusaha membunuh Jin Sakai dan Sensei Ishikawa. Berhasil membunuh semua pemanah Mongol, Sensei Ishikawa mengakui kesalahan yang baru dia lakukan. Ternyata dua hari yang lalu, Sensei Ishikawa menyuruh para pendudu desa di sana untuk mencari kem Tomoe dan jika ketemu langsung laporkan padanya. Tapi itu malah membuat para pendudu desa ini menjadi tawanan para pasukan Mongol dan bahkan banyak yang mati. Mendengar hal itu, Jin Sakai menjadi sangat marah menganggap Sensei Ishikawa sama saja dengan Tomoe. Tapi karena akhirnya mereka berdua mengetahui kesalahan masing-masing, dimana Jin Sakai kan juga salah ya karena akhirnya dia menantang cara samurai, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan pencarian Tomoe ke kem lainnya di Otsuna. Singkat cerita, mereka sampai ke kem Tomoe lainnya membunuh pasukan Mongol yang berjaga dan juga memeriksa area sekitaran sebelum kemudian Tomoe datang dengan menggunakan sebuah topeng memanggil mereka berdua. Namun pada saat itu juga, tiba-tiba ada pemana api Mongol yang menyerang mereka sehingga Sensei Ishikawa memutuskan untuk menahan serangan itu sedangkan Jin Sakai mengejar Tomoe. Tomoe terhenti di sebuah bukit dan mereka berdua mulai berbincang-bincang. Di sana Tomoe melakukan pembelaan atas apa saja yang dikatakan oleh Sensei Ishikawa kepada Jin Sakai tentang dirinya. Meskipun begitu, Jin Sakai tetap bersikeras ingin membunuh Tomoe. Tapi Tomoe merasa putus asa karena dia sudah tidak memiliki siapapun katanya. Saat Jin Sakai berlari ke arahnya, dia memutuskan untuk melompat ke dalam lautan dan tidak terlihat lagi. Kembali menemui Sensei Ishikawa, Jin Sakai memberitahu apa yang terjadi dan mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Tomoe mengenai Sensei Ishikawa yang juga akan berhianat padanya. Namun sekali lagi menurut Sensei Ishikawa, Tomoe hanya ingin membuat mereka berdua saling membenci. Mengetahui bahwa Tomoe sedang mencari support dari pasukan Mongol di Kamiagata, mereka segera memeriksa area sekitaran, tapi ke area yang berbeda. Di tengah penyelidikannya, seorang perempuan bernama Matsu menemui Jin Sakai karena dia pikir Jin Sakai sedang bersama Sensei Ishikawa. Matsu juga mengatakan bahwa Sensei Ishikawa akan kembali dalam satu atau dua hari ke rumahnya karena dia memiliki makanan dan sepertinya Sensei Ishikawa memiliki kepentingan yang mendesak. Mendengar hal itu, Jin Sakai berpikir bahwa Sensei Ishikawa sudah mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan Tomoe dan ingin pergi ke rumah Matsu untuk bertemu Sensei Ishikawa. Namun sebelum itu, Jin Sakai harus menemani Matsu untuk mengecek beberapa jebakan yang dia persiapkan di sekitaran hutan. Sesampainya di rumah Matsu, Jin Sakai menyadari bahwa sebenarnya Matsu adalah Tomoe. Karena kata-kata yang diucapkan oleh Tomoe sangat mirip dengan apa yang pernah dikatakan oleh Sensei Ishikawa. Diketahuilah ternyata sekarang pasukan Mongol sudah berkhianat terhadap Tomoe dan dia sedang ingin berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Untuk membunuh para pemara Mongol, Tomoe memerlukan bantuan Jin Sakai dan Sensei Ishikawa. Mengetahui kebenarannya, Jin Sakai tampak tidak mau bersama dengan Tomoe, namun Tomoe tahu persis di mana serangan pasukan Mongol selanjutnya akan dilakukan. Karena itu, Jin Sakai ingin membicarakan hal itu terlebih dahulu dengan Sensei Ishikawa. Setelah memberitahu Sensei Ishikawa terkait hal itu dan berhasil meyakinkannya bahwa mereka memerlukan informasi dari Tomoe, Sensei Ishikawa setuju bahwa mereka akan menyerang habis pasukan Mongol dengan bantuan Tomoe. Mereka segera pergi ke titik pertemuan dengan Tomoe, namun Sensei Ishikawa masih dalam keadaan yang sangat waspada, mengingat Tomoe yang sangat setia terhadap pasukan Mongol. Di sana mereka tidak melihat pasukan Mongol dan saat Sensei Ishikawa mempersiapkan rencana persembunyiannya, Tomoe memanggil mereka berdua dan mengklaim bahwa dia tidak akan berhianat. Di sebuah rumah, Tomoe memberitahu bahwa pasukan Mongol akan menyerang Umugi Kov. Namun Sensei Ishikawa masih tidak mempercayai Tomoe. Pada saat itu juga terdengarlah suara trompet pasukan Mongol dan Tomoe berpikir bahwa pasukan Mongol mengikutinya ke tempat itu. Berhasil membunuh para pasukan Mongol, mereka mengalami sedikit perdebatan, karena Sensei Ishikawa merasa bahwa pasukan Mongol itu adalah jebakan dari Tomoe. Sedangkan Jin Sakai sudah cukup mempercayai Tomoe, karena tadi Tomoe juga ikut menyerang pasukan Mongol. Namun perdebatan itu langsung dihentikan oleh Jin Sakai dan mereka bergegas ke Umugi Kov sebelum pasukan Mongol menyerang. Di tengah perjalanannya, mereka melihat beberapa pasukan Mongol yang sedang keluar untuk mencari Tomoe, namun mereka bertiga tidak terlihat karena bersembunyi di pepohonan. Di sana mereka memutuskan untuk menunggu sampai malam hari, agar mereka bisa menyerang pasukan Mongol dengan lebih mudah. Malam hari tiba dan mereka bertiga mulai membunuh satu persatu pasukan Mongol tanpa ketahuan sama sekali. Di depan Umugi Kov, Tomoe maju sendirian untuk meledakkan barrel sebagai bentuk kejutan terhadap pasukan Mongol, sedangkan Jin Sakai dan Sensei Ishikawa menghabisi pasukan Mongol yang tersisa. Berhasil membunuh pasukan Mongol, Jin Sakai dan Sensei Ishikawa tidak melihat Tomoe lagi. Namun Sensei Ishikawa sempat melihat Tomoe pergi melewati Gapura menuju ke Umugi Kov sehingga mereka berasumsi bahwa mungkin saja Tomoe mengejar para pasukan yang kabur lewat Umugi Kov. Jin Sakai dan Sensei Ishikawa segera mencari Tomoe ke Umugi Kov dan di tengah perjalanannya, mereka sadar bahwa di dalam Umugi Kov ada penyelundup yang bisa membantu Tomoe mendapatkan sebuah perahu untuk pergi dari pulau Tsushima. Seorang penduduk desa juga mengatakan bahwa dia melihat Tomoe pergi ke pesisir pantai, sehingga Jin Sakai dan Sensei Ishikawa langsung pergi ke sana. Sesampainya di pesisir pantai, Sensei Ishikawa bersiap dengan busurnya, namun Jin Sakai melihat sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Tomoe. Pesan itu berisi tentang ungkapan syukur Tomoe karena sudah dibimbing oleh Sensei Ishikawa selama ini dan sekarang Tomoe sudah meninggalkan The Way of the Bow, sehingga dia hanya ingin pergi dari pulau Tsushima tanpa arah atau tujuan yang jelas. Setelah membaca itu, Sensei Ishikawa merelakan kepergian Tomoe dan sudah tidak ingin menjadi seorang guru lagi. Jin Sakai mencari Masako Adachi ke rumahnya, namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Mengikuti jejak kuda sampai ke sebuah hutan, akhirnya dia bertemu dengan Masako Adachi yang tampak terkejut mengetahui Jin Sakai selamat dari pertempuran Komoda, sama dengan Sensei Ishikawa. Tapi saat Jin Sakai meminta bantuan untuk menyelamatkan pamannya, Masako Adachi menjelaskan bahwa klan Adachi sudah hancur lebur karena ada sekelompok pengkhianat yang membantai mereka. Mendengar itu, Jin Sakai ingin membantu Masako Adachi dalam mencari tahu apa penyebab semua itu terjadi. Di tengah perjalanannya, kita tahu bahwa di malam hari saat Lord Adachi pergi ke pertempuran Komoda, atau yang Lord Adachi ini kan adalah yang nantinya dibakar hidup-hidup dan juga merupakan suami dari Masako Adachi. Ada sekelompok asasin yang melebihi jumlah mereka datang menyerbu keluarga Masako Adachi, sehingga salah satunya yang masih selamat adalah Masako Adachi. Akhirnya Masako Adachi mengubur keluarganya yang terbunuh termasuk anak, cucu, dan saudarinya yang terbunuh di tengah pelarian. Sesampainya di sebuah tempat penampungan, Masako Adachi menyuruh Jin Sakai untuk masuk ke dalam sendirian, dan kirimkan pesan mengenai nasib klan Adachi kepada seorang biksu yang bernama Sogen. Tanpa tahu jelas apa tujuan Masako Adachi, Jin Sakai langsung menemui Sogen dan memberitahu apa yang terjadi terhadap klan Adachi. Namun Sogen tampak tidak tahu tentang hal itu dan memperbolehkan Masako Adachi untuk tinggal di tempat penampungan tersebut. Jin Sakai kembali menemui Masako Adachi dan segera memberitahu bahwa Sogen memperbolehkan Masako Adachi untuk tinggal di tempat itu. Mendengar hal itu, Masako Adachi tampak semakin yakin bahwa Sogenlah orang yang dibalik pembantaian klan Adachi. Karena ternyata Sogen sempat datang ke rumah Masako Adachi tepat sebelum terjadinya pembunuhan. Hal itu diperkuat lagi dengan latar belakang Sogen yang datang dari Kamiagata di awal musim gugur. Dimana saat itulah para samurai pertama kali mendengar tentang rencana pasukan Mongol yang ingin menyerang pulau Tsushima. Dengan berhati-hati akhirnya Jin Sakai dan Masako Adachi mengikuti Sogen dari belakang. Dan karena Sogen ini panik mengetahui bahwa Masako Adachi masih hidup, akhirnya dia pergi ke suatu tempat. Disana Sogen memberitahu para bandit bahwa Masako Adachi masih hidup bahkan sekarang bersama seorang samurai. Dan dia juga menyuruh para bandit untuk membunuh mereka berdua. Jin Sakai dan Masako Adachi segera membunuh semua bandit di luar dan pergi menemui Sogen di sebuah rumah. Saat itu Jin Sakai ingin mendapatkan informasi lebih mengenai Sogen. Tapi karena Sogen membicarakan visinya yang sangat menyinggung Masako Adachi, dia langsung dibunuh di tempat dengan sangat brutal. Setelah memeriksa rumah itu, Jin Sakai mendapatkan nama-nama dengan simbol tertentu dan memberikannya kepada Masako Adachi. Dari informasi itu, mereka mengetahui bahwa ada klan baru yang datang dengan tujuan mengambil alih pulau Tsushima. Sehingga mereka ingin menghentikan orang-orang yang terlibat dalam klan itu. Mengetahui bahwa Sadao juga terlibat dalam klan itu, yang dimana Sadao ini adalah kepala desa dari Kuta Farmstad, mereka berencana untuk memanfaatkan saudaranya yang bernama Hachi. Hachi biasanya bertugas untuk mengantarkan makanan kepada para pengungsi, sehingga mereka bisa mengikuti Hachi secara diam-diam berharap bahwa mereka bisa bertemu dengan Sadao dengan cara itu. Namun setelah diikuti, mereka malah sampai di depan rumah saudara Sadao dan bertemu dengan istri Sadao yang bernama Hina. Mereka memutuskan untuk membawa Hina ke kediaman Masako Adachi untuk diinterogasi. Namun Hina tidak ingin memberitahu keberadaan suaminya kepada Masako Adachi karena dia takut suaminya akan dibunuh. Karena itu, Jin Sakai menginterogasinya dengan baik-baik dan akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan Hina dengan berbohong bahwa dia akan menyelamatkan suaminya. Namun ternyata, Hina memang tidak tahu keberadaan suaminya, sehingga dia perlu waktu untuk memikirkan hal itu. Sembari menunggu Hina, Jin Sakai dan Masako Adachi berbincang-bincang di sebuah tempat dekat sana, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Hina yang tampak seperti diserang. Mereka segera memeriksa keadaan Hina, tapi sayangnya Hina ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan mengikuti jejak kaki, mereka melihat Hachi yang sedang dikeroyok oleh para pasukan Mongol dan langsung menghabisinya. Jin Sakai segera menanyakan alasan Hachi membunuh Hina. Ternyata Hachi hanya berusaha menyelamatkan Hina, tapi Hina tidak ingin pergi dengan alasan ingin menyelamatkan Shadow. Karena kan tadi dia percaya bahwa Jin Sakai akan membantu suaminya. Sehingga saat Hina berteriak, Hachi tidak sengaja membunuhnya. Sayangnya mereka tidak mendapatkan jawaban mengenai keberadaan Shadow, tapi menemukan sebuah peta rute perjalanan Hachi ke kem-kem yang memerlukan makanan. Mungkin saja Shadow bersembunyi di antara salah satu kem itu. Dengan bantuan Biksu Junshin, Jin Sakai tahu bahwa mungkin orang-orang Kuta Framstead bersembunyi di sebuah lighthouse. Saat mereka melihat sebuah menara lighthouse, Masako Adachi menjadi sangat marah dan langsung maju duluan ke lighthouse untuk membunuh Shadow. Sementara Jin Sakai bertarung dengan para pasukan yang menjaga lighthouse itu. Saat menaiki tangga ke menara lighthouse, Jin Sakai mendengar pertengkaran Shadow dengan Masako Adachi sampai akhirnya terdengar teriakan Shadow. Sesampai di atas, Jin Sakai melihat Shadow yang sudah mati dibunuh oleh Masako Adachi. Selesai dengan urusan Shadow, mereka ingin mencari seseorang bernama Omura, yaitu adalah salah satu pengkhianat klan Adachi lainnya yang kabarnya sedang menuju ke Omugikov. Menunggu di depan Omugikov sampai malam hari, mereka akhirnya melihat dua orang yang sangat mirip dengan Omura 20 tahun yang lalu. Sehingga mereka mengasumsikannya sebagai anak dari Omura. Karena kedua bersaudara itu berpencar, maka Jin Sakai dan Masako Adachi juga berpencar untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Dari penyelinapannya ini, Jin Sakai terus mendengar gumaman salah satu saudara. Dari sana dia tahu bahwa mereka menghancurkan klan Adachi untuk membalaskan dendam keluarganya. Sesampai di Omugikov, Jin Sakai kembali menemui Masako Adachi dan segera mengikuti kedua bersaudara itu yang sekarang tampak sedang bertengkar. Salah satu dari mereka sangat kesal terhadap klan Adachi yang memperlakukan ayahnya secara buruk. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa ayah mereka mencuri dari klan Adachi. Namun setelah diyakinkan, mereka akhirnya menjalankan rencananya bersama yang sepertinya rencananya adalah untuk bernegosiasi dengan pasukan Mongol atas nama ayahnya atau Omura. Tapi mereka malah berakhir terbunuh di tempat itu. Jin Sakai dan Masako Adachi segera membunuh semua pasukan Mongol dan mendapatkan sebuah catatan dari salah seorang saudara. Dari catatan itu, mereka mengetahui bahwa semua hanyalah sebuah setup. Siapapun orang yang membunuh keluarga Masako Adachi sengaja membawa Omura ke Omugikov untuk dibunuh. Jin Sakai mulai berpikir bahwa pengkhianatnya bukanlah seorang samurai, tapi hanya penduduk biasa yang ingin menjadi samurai dan berusaha membuat klan baru. Mereka melanjutkan pencariannya terhadap Kajiwara dengan menanyakan keberadaannya kepada Biksu Junshin. Namun Biksu Junshin tidak ingin memberitahu keberadaannya karena merasa bahwa Kajiwara bukanlah orang yang jahat. Sedangkan Masako Adachi memiliki keinginan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Jin Sakai berencana berbicara kepada Kajiwara terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang lainnya. Akhirnya Biksu Junshin memberitahu keberadaan Kajiwara, yaitu ada di sebuah pantai. Sesampainya di pantai itu, Jin Sakai dan Masako Adachi membunuh semua pasukan Mongol yang berjaga dan segera masuk ke dalam rumah Kajiwara yang sudah dalam keadaan kacau. Di dalam sana, mereka menemukan istri dan anak Kajiwara yang sudah meninggal sebelum kemudian mengikuti sebuah jejak kaki sampai bertemu dengan Kajiwara. Kajiwara mengklaim bahwa pasukan Mongol menyerang mereka dan membunuh istri anaknya. Tapi Jin Sakai dan Masako Adachi tidak mempercayainya sama sekali. Masako Adachi bertanya mengenai siapa orang yang mempekerjakan Kajiwara, namun dia tidak menjawabnya dan malah membela orang yang mempekerjakannya. Merasa muak dengan apa yang dikatakan oleh Kajiwara, Masako Adachi langsung membunuhnya di tempat. Setelah bertanya-tanya kepada para penduduk desa di Kosimizu Farmstad, mereka mengetahui bahwa target selanjutnya adalah seorang pencuri bernama Mai yang sedang berada di sebuah jembatan dekat tempat itu. Mai dulunya adalah pelayan keluarga Masako Adachi, tapi karena ketahuan mencuri barang-barang warisan klan Adachi, akhirnya Mai dipecat dari pekerjaannya. Di dekat jembatan itu, mereka melihat Mai yang sedang bernegosiasi dengan para Ronin dengan ingin memberikan barang warisan dari klan Adachi yang dicurinya. Mai menuntun para Ronin ke barang warisan curiannya, sehingga Jin Sakai dan Masako Adachi secara diam-diam membunuh satu persatu Ronin itu dan menanyakan siapa orang yang mempekerjakan Mai untuk membunuh keluarga Adachi. Setelah diyakinkan, Mai memutuskan untuk mengembalikan barang warisan klan Adachi yang dicurinya dan memberitahu apa yang dia ketahui tentang orang yang mempekerjakannya. Orang yang mempekerjakannya adalah seseorang yang mengerti tentang Masako Adachi secara personal, namun tetap saja Masako Adachi tidak mengerti siapa orang itu. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Masako Adachi berasumsi bahwa Biksu Junshin adalah salah satu orang yang juga dipekerjakan oleh pembunuh keluarganya. Hal itu terlihat dari sebuah catatan yang dikirimkan untuk Biksu Junshin, di mana isinya sangat mirip dengan yang sebelumnya. Karena itu, Masako Adachi juga merasa bahwa Biksu Junshin memberikan informasi mengenai keberadaannya demi mendapatkan supply yang dia perlukan. Tapi karena belum pasti, Jin Sakai meyakinkan Masako Adachi untuk membicarakan hal itu terlebih dahulu dengan Biksu Junshin yang terakhir kali terlihat di Red Leaf Temple sebelum bertindak. Sesampainya di Red Leaf Temple, Jin Sakai berhasil menghabisi semua pasukan Mongol yang sedang menangkap Biksu Junshin dan segera melepaskan ikatan tangannya. Saat dikeluarkan, Masako Adachi langsung menembakkan anak panah dan berhasil menggores wajah Biksu Junshin. Mengetahui bahwa Masako Adachi ingin langsung membunuh Biksu Junshin, Jin Sakai menyuruhnya untuk kabur dan menghadapi Masako Adachi yang tampak cukup kesal. Berhasil mengalahkan Masako Adachi, Jin Sakai memutuskan untuk membiarkannya hidup dan datanglah segerombolan pasukan Mongol. Akhirnya mereka berdua kembali bersekutu dan berhasil membunuh semua pasukan Mongol itu. Masako Adachi masih merasa sangat marah karena Jin Sakai membiarkan Biksu Junshin untuk kabur. Tapi berhasil ditenangkan oleh Jin Sakai dan mereka berdua kembali mencari Biksu Junshin. Menemui Biksu Junshin di tengah hutan, Jin Sakai segera menanyakan identitas orang yang memberikan suplai kepadanya demi mendapatkan informasi mengenai keberadaan Masako Adachi. Biksu Junshin langsung memberitahu bahwa orangnya adalah Lady Hana. Namun Masako Adachi yang mendengar itu langsung tidak mempercayainya karena Hana adalah saudarinya yang sudah mati dibunuh bersama keluarganya. Mendengar Biksu Junshin yang menyebutkan ciri-ciri Hana dengan sangat akurat, Masako Adachi langsung merasa sangat sedih. Tapi untungnya Biksu Junshin belum memberitahu apapun tentang keberadaan Masako Adachi kepada Hana. Mengetahui bahwa ternyata saudarinya lah orang dibalik pembantaian keluarganya sendiri termasuk anak-anak dan cucunya. Perasaan Masako Adachi menjadi campur aduk dan ingin membunuh Hana sesegera mungkin. Mereka segera menuju benteng yang dulunya milik klan Kikuchi untuk bertemu dengan Hana. Masako Adachi sendiri tahu bahwa saudarinya ada di sana karena Hana menikah dengan seorang pria bernama Ikeda. Yaitu adalah pelayan klan Kikuchi dan Hana selalu ingin memiliki sebuah benteng sendiri. Ditambah lagi klan Kikuchi yang sudah hancur di pertempuran komoda yang tentunya meninggalkan benteng itu tidak terpakai. Di tengah perjalanannya kita bisa tahu mengenai hubungan antara Masako Adachi dan Hana yaitu adalah kakak perempuannya. Meskipun Masako Adachi bukanlah anak sulung atau kakaknya, dialah yang menikah dengan samurai yaitu adalah Lord Adachi. Hal itu dikarenakan saat mereka masih muda ada sekelompok bandit yang menyerang kediaman Masako. Hana bersembunyi bersama kedua orang tuanya, sedangkan Masako mengambil sebuah pedang dan membunuh para bandit itu. Pada saat itu juga sekelompok samurai yang dipimpin oleh klan Adachi datang untuk menyelamatkan mereka. Hana jatuh cinta dengan salah satu samurai yaitu adalah Harunobu Adachi atau Lord Adachi, tapi Lord Adachi menyukai Masako. Karena Hana cemburu, Masako membantunya menikah dengan Ikeda, seseorang yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Tapi Hana tentunya harus meninggalkan rumahnya dan hidup bersama Ikeda di utara. Itulah kenapa beberapa orang yang dipekerjakan oleh Hana tadi selalu mengatakan bahwa Hana tahu rasanya dibuang dari rumah. Tapi motif dari pembantayanya masih belum diketahui. Sesampainya di benteng klan Kikuchi, mereka segera menghabiskan para samurai yang menghalangi jalan dan bertemu dengan Hana. Di sana Hana tidak merasa bersalah sama sekali sudah membunuh anak cucu Masako Adachi dan langsung menyuruh pasukan samurainya untuk membunuh mereka berdua. Jin Sakai menghabiskan para samurai, sedangkan Masako Adachi segera mengejar Hana. Berhasil menghabisi para samurai, Jin Sakai mendengar suara teriakan Hana sebelum kemudian bertemu dengan mereka berdua. Diketahui lah ternyata Hana melakukan itu semua karena dia merasa bahwa Masako Adachi telah mencuri kehidupannya sebagai istri samurai dan membuangnya dari rumahnya ke utara. Diketah sendiri adalah seorang pemabuk yang sangat kasar. Oleh karena itu Hana ingin Masako Adachi merasakan penderitaan yang dia alami. Setelah itu Hana menyuruh Masako Adachi untuk membunuh dirinya, namun Masako Adachi membiarkan Hana untuk membunuh dirinya sendiri. Kisah diakhiri dengan Masako Adachi yang berdua atas kematian keluarganya. Jadi itulah keseluruhan alur cerita dari Side Story Ghost of Tsushima yang menurutku juga lumayan menarik untuk dari segi plotnya ya. Soalnya kan ada twist yang lumayan juga. Tapi untuk misinya agak repetitif karena kan harus berjalan membunuh pasukan Mongol, mencari jawaban dan kembali lagi dan gitu-gitu terus. Kalau kalian punya request untuk alur cerita yang akan kami bahas selanjutnya silahkan request aja di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten yang kami berikan di channel ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini and see you guys in the next video. Strom! Nobu, come! Nobu, come!